Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar ini hari minggu ya minggu abis olahraga males pulang karena panas akhirnya kita bikin video ya nah teman-teman ini menarik ya akhirnya PRSIP mengumumkan pemain-pemain barunya setelah 10 pemain dipertahankan ya terakhir itu Abdul Aziz dipertahankan itu menyusul pemain-pemain muda lain kayak BK Putra, Brother Luis, Kakak kalau Fred sebut Tuan muda gak? ya pokoknya masih oke lah ya nah jadi diumumkan nih terbaru kemarin akhirnya Ibutu Gede nah saya tidak membahas yang sebelumnya Rian dan lain-lain karena memang momentumnya udah lewat tapi kalau Ibutu Gede ini kan masih fresh ya paling seger diumumin pemain baru sekaligus ini ada hal menarik ya jadi masuknya Ibutu Gede ini meneruskan darah Bali di tubuh PRSIP Bandung jadi kemarin Ima Dewi Rawan keluar ya pensiun masuklah Ibutu Gede nah teman-teman ini tentang Ibutu Gede ya jadi jujur nih kalau yang seangkatan saya dulu juga ada pemain hebat ya namanya Ibutu Gede memperkuat tim Surabaya Ibutu Gede ya sama persis namanya cuma kalau yang ini kan Ibutu Gede yang mudanya ya kelahiran tahun 95 lalu apakah orang tuanya memberi nama Ibutu Gede gara-gara pemain yang sebelumnya enggak juga karena kalau di Bali itu kan biasa ya namanya Ibutu Gede Imade apalagi Jiwayan itu biasa Pak Catur gitu ya itu biasa jadi enggak ada hubungannya saya pikir sama pemain Ibutu Gede sebelumnya ya jadi bukan berarti orang tuanya nge-fan sama Ibutu Gede yang di Surabaya itu yang main buat Surabaya nah Ibutu Gede ini meneruskan bukan tradisi lah pokoknya masih ada pemain Bali di Persib Bandung dan menariknya ya ya ini maaf-maaf ya jarang banget memang talenta Bali yang kiprahnya itu masif ya pemain-pemain kalau untuk Makassar mungkin banyak ya Makassar, Medan termasuk pemain-pemain Bandung gitu tapi kalau Bali kan jarang tapi sekalinya naik mencuat memang level nasional ya dulu itu nih ini yang saya cerita yang dulu ya jadi Persib juga dulu sempat ada pemain Bali ada yang ngalamin nggak mungkin masih pada kecil dulu ya namanya Bayu Sute nah Bayu Sute ini juga pemain timnas saat itu gitu jadi kalau ada pemain Bali memperkuat Persib langsung ya levelnya itu nggak tanggung-tanggung bukan lagi Rising Star bukan pemain baru yang mencuri perhatian bukan rookie tapi langsung levelnya timnas jadi Bayu Sute terus apa Iman Dewi Rawan lalu Ibuto Gede lalu dalam konteks nasional pemain-pemain Bali nih yang saya ingat aja ya itu banyak juga maksudnya nggak terlalu banyak tapi ada juga ya yang menonjol kayak Ikomang Putra Ikomang Putra itu penyaga gawang oh lalu ini nih Komang Mariawan ya teman-teman yang udah nonton bola di tahun 2000-an di Indonesia pasti ingat ada namanya Club Persikota jadi Persikota ini hebat gitu saat itu ya klubnya baru langsung naik terus hampir juara waktu itu masuk final kalau nggak salah ya Persikota ini makanya dijuduki tim bayi ajaib dulu mereka itu kandangnya bareng-bareng dengan Persita di Stadion Benteng nah di Persikota kalau Persita kan ada duet Zinala Arief sama Emil Ham ya eh apa Ilham Jaya Kesuma nah di Persikota itu ada duet Aliudin sama Komang Mariawan nah yang saya maksud adalah Komang Mariawan yang bagus ya jadi di tahun 2000-an tuh ada pemain Bali yang bagus mencuat itu ya penyaga gawang Ikomang Putra eh lalu Bayu Sute dan juga ya itu Komang Mariawan gitu ya oke selamat beli Ibutu Gede ya semoga bisa makin top nih main di Persik nanti ya oke Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih